Halo guys, selamat datang di channel Sputer Warga Net, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Viral video seorang pemuda yang mengaku gagal masuk tes anggota Polri. Anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut menyuarakan aduan tersebut dan diunggah di akun Instagramnya at Hilary Brigita. Pemuda bernama Fahri Fadilo Nurizki mempertanyakan hasil keputusan Polri dalam proses rekrutmen bintara Polri. Ia yang menyatakan telah mengikuti bimbingan pelatihan selama enam bulan akhirnya diganti oleh peserta lain. Fahri juga mengungkap telah lulus terpilih dalam tes berada di ranking 35 dari 1.200 peserta tes Polda Metro Jaya. Fahri pun memohon perhatian Presiden, Kapolri, Kapolda hingga anggota Dewan agar mengembalikan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fadilo Nurizki, siswa bintara Polri yang digagalkan. Yang terhormat kepada Bapak Presiden, yang terhormat kepada Bapak Kapolri. Saya saja siswa bintara Polri yang digagalkan ketika mau berangkat pendidikan. Saya sudah lulus terpilih. Ranking saya 35 dari 1.200 orang dari Polda Metro Jaya. Saya sudah bimba selama enam bulan dan ketika saya mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang sudah gagal. Saya memohon kebijaksanaannya, Presiden dan Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolri dan anggota Dewan untuk mengembalikan hak saya untuk berangkat pendidikan menara Polri. Pada saat saya pengumuman, Bapak Kapolri sendiri yang bilang bahwasannya tidak ada yang digagalkan, tidak ada hal apapun, pasti berangkat Lombang 2. Tetapi ketika Lombang 2, ketika mau berangkat pendidikan, nama saya digantikan oleh orang yang gagal. Saya memohon kebijaksanaannya kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, tolong bantu saya. Anak saya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, saya mohon Pak, kebijakan dari Bapak. Anak saya sudah lulus terpilih Pak, kembalikan hak anak saya Pak, kembalikan usaha anak saya, jadi payah anak saya, perjuangan anak saya untuk menjadi pintara Polri, terpilih karena dia sudah lulus terpilih Pak, menjadi Dewan Anggota Polri. Buka pendidikan di bulan Februari, mungkin di Polres-Polres nanti ada kegiatan-kegiatan, agar kita juga dari sekretariat, itu bisa selalu mengontrol. Saya sudah berbulan-bulan, saya berjuang, tapi tidak ada yang mau menolong saya. Saya sudah berhak-hak-hakun, saya mendaftar polisi, ini adalah umat akhir saya. Pak, tolong Bapak, tolong bantu saya, Bapak, hak saya, perjuangan saya. Saya memohon Pak, tolong Pak. Saya hanya rakyat biasa Pak, saya orang-orang yang tidak punya Pak. Saya memohon Pak, tolong bantu saya Pak. Wah, gede-gede ini olehnya. Terima kasih.